Intro Tim Polda Metro Jaya Sabtu malam mengerebek sebuah rumah tinggal di perumahan Taman Meruya Ilir Blok B3 nomor 19 Kelurahan Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat Di rumah inilah ratusan gram narkoba jenis sabu diproduksi dan diolah menjadi cairan rokok elektronik Pelaku menyawa rumah ini sekitar 10 hari lalu dan sudah memproduksi narkoba cair sebanyak 16 liter yang dikemas dalam 38 botol Praktik ilegal ini terbongkar atas informasi dari Beacukai terkait kiriman barang baku narkoba dari China dan Hongkong Barang baku diproduksi menjadi cairan rokok elektronik dan dijual di media sosial Bahwa barang ini masuk dari Iran, China dan Hongkong Jalurnya demikian Jalur Iran, China dan Hongkong untuk pembuatan liquid Pembuatan liquid yang berasal dari sabu-sabu dari sabu sorry dari sabu dengan barang sabu ampetamin terus ada AMDMA dan alat kimia yang lain serta alat masaknya Sama pemirsa malam ini Polda Metro Jaya baru saja merilis adanya narkoba jenis liquid yang berisi sabu Selain mengamankan barang bukti narkoba cair polisi juga menangkap pelaku MR dari lokasi kejadian Dari Jakarta Tim Liputan News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!